Jadi, aku punya PR apa ya? Tidak, aku akan menyelesaikannya besok. Semoga aku bisa mengerjakannya. Selamat pagi. Nastya, kenapa ada banyak buku di atas meja? Aku kira aku akan membuat sarapan. Di mana yang lainnya? Apa kalian tidak lihat aku sedang apa? Aku kan sedang mengerjakan PR, dan kita sudah terlambat ke sekolah. Apa kalian tahu? Kosmelik, bangunkan Diana. Astaga, sekolah. Teman-teman, bersiap-siaplah aku akan membangunkan Diana. Tapi kami mau makan. Nastya, apa ada sesuatu yang bisa dimakan? Teman-teman, tidak ada makanan. Aku ingin menyuruh kalian membelinya di toko. Tapi kalian masih tidur. Baiklah, kami akan makan di sekolah saja. Kalau aku mau makan pizza. Ya ampun, menginap bersama teman memang tidak bagus. Aku tidak bisa tidur, dan kami harus siap-siap ke sekolah. Jadi, aku harus pakai jepit rambut yang mana ya hari ini? Apakah yang ini? Ah, tidak. Yang ada kelincinya saja. Aku ini lapar, Diana. Sangat lapar. Dan Smiley mendengkur sepanjang malam. Maaf, aku mengusirnya dari kamar malam. Iya, iya. Kenapa? Nanti malam tidak ada siapa-siapa. Cuma kau dan aku. Selamat pagi, sayang. Bangunlah. Tuh, Smiley. Kami sudah bangun dari tadi. Ayo masuk. Oh, hai. Apa kalian tahu kalau hari ini kita akan menginap di sekolah? Bagaimana kita ke sana? Aku tidak punya uang di dompetku. Apa itu masalah? Kenapa? Supirku akan mengantar kita ke sekolah. Ayo siap-siap. Diana, mungkin ibumu akan membawakan kue untuk kami. Kue apa, Smiley? Smiley, ibuku tidak boleh datang ke sini. Kalau ibu lihat kekacauan yang kita buat, pasti akan marah. Sudah, aku mau berangkat. Selamat pagi, Nastia. Wah, sudah bangun. Smiley, selamat ya. Kau bisa membangunkan mereka lebih cepat. Nastia, kami sudah bangun dari tadi. Baiklah, ayo kita ke sekolah. Di sana ada kafe dan juga coklat panas. Diana, aku akan menginap semalam lagi di sini, boleh kan? Sudah, sudah. Ayo, lihat sana. Ada apa, teman-teman? Apa yang kalian lihat? Apa ada makanan? Bukan makanan, Smiley, tapi Romeo. Apa, Romeo? Diana, aku rasa sudah saatnya kau memberitahu ibumu kalau Romeo itu ada di sini. Dengar ya, Smiley. Aku tidak akan adukan ini pada orangtuaku. Sekarang ini kita konsentrasi akan pergi ke sekolah. Dan aku akan bilang pada Romeo untuk jangan mengganggu aku lagi. Diana, Romeo sudah kehilangan akar. Aku kira dia sudah pergi. Romeo? Apa kau tidur di sini? Aku kira kau pulang ke rumahmu. Dengar, Diana. Akan kau habiskan setiap malam di sini. Aku akan jadi pengawalmu. Lalu apa artinya aku? Kau ini sudah gila, ya? Tenanglah, Smiley. Kau ini kan pacarku dan Romeo tidak akan jadi pengawalku. Ayo, Romeo, sana pulanglah. Dengar baik-baik. Aku tidak perlu perlindunganmu. Ayo, kita berangkat ke sekolah supaya tidak ketahuan ibuku. Kau juga, Romeo, ayo. Tunggu, Diana. Aku harus memeriksa wilayah dulu. Apakah aman untukmu atau tidak? Soalnya di sana banyak lebah. Iya, di sana. Di akun, apa yang harus kulakukan, Pak Doremeo? Sudah jangan berisik, teman-teman. Ibuku bisa dengar. Hei, Diana, tunggu. Aku ikut. Pepperoni, limun, burger. Burger juga. Bisa sebut pesanannya dengan perlahan tidak? Apakah kalian tidak lihat? Aku sendirian. Hari ini ais tidak masuk. Jadi apa tadi? Pizza dan dua burger. Pizza? Pemberontek di mana ya? Mereka masuk tidak? Apa mereka membolos? Kalian kira aku mau mata-matai mereka? Aku sedang bekerja. Aku tidak mau mata-matai pemberontek atau siapapun. Stella, cepat panggil mereka. Kenapa harus aku? Kok saja yang panggil? Begitu saja tidak mau. Xenia, panggil selapa? Aku malu. Ya ampun, kok ini pemalu sekali. Hei, kalian. Ayo ke sini. Meja kami masih kosong. Halo, pemberontek. Pemberontek mana ya? Kalian melihat Mary tidak? Iya, melihat Mary tidak. Bahkan kita panggil mereka dan mereka tertarik pada pemberontek. Kami tidak melihatnya. Kami tidak mengikuti mereka. Pizza, kami pesan late. Dan kami tahu mereka ada di mana? Mereka ada di rumah, Lady Barry. Mereka tidak sendirian. Ada pebasket, juga Smiley. Mungkin mereka akan tinggal bersama di sana. Astaga. Apa yang akan terjadi pada sekolah ini? Aku sangat terkejut. Diana tinggal bersama Smiley. Astaga. Kalian dapat berita ini dari mana? Mau tambah keju atau tidak? Tunggu dulu ya. Jadi Nasty akan tinggal bersama mereka. Oh, jadi kalian tidak tahu ya? Semua murid sedang membicarakan mereka. Apa kalian tahu kenapa mereka tidak di sini? Mungkin mereka ketiduran. Tenang saja. Sebentar lagi mereka pasti datang. Para pemberontek dan pebasket menginap dalam satu rumah. Mereka tidur sama-sama dan akan datang bersama juga. Ini menarik. Orang tua Diana tahu kalau dia berulah lagi? Tidak. Aku tidak tahu. Tapi kita bisa adukan dia. Ayolah, gunakan kepala kalian. Ini keuntungan kita. Mereka bersama pebasket. Ini berarti kesempatan kita untuk mendapatkan pacar semakin besar. Benarkah begitu, teman-teman? Oh, benar sekali. Kenapa kita tidak menyangkanya? Pizza, mana coklat panasnya? Kami sudah menunggu selama lima menit di sini. Tunggu sebentar. Jangan lupa. Aku cuma kerja sendirian hari ini. Apa kalian bisa ceritakan tentang rumah Lady Bunny? Apa kau yakin Nasty ada di sana? Kalian ini kenapa naif sekali? Nasty adalah anggota pemberontak. Mereka semua tinggal bersama di sana. Para pemberontak, pebasket. Lebih jelasnya baca saja artikelku. Aku akan menerbitkannya besok. Ini sudah jelas, teman-teman. Mereka sudah meninggalkan kita. Mereka sudah tinggal dengan para pemberontak saat kita menunggu mereka di sini. Teman-teman, kita harus bicara di luar sekarang. Layla, apa yang akan pria-pria itu lakukan? Aku tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Ini adalah materi baru untuk artikelku. Tapi bisa saja mereka berkelahi. Biarkan saja, lebih banyak aksi artikelku akan semakin menarik. Layla, berjanjilah padaku. Kalau ada perkelahian, kau tidak akan mengirimku ke sana untuk tanya siapa meninju siapa, ya? Jangan khawatir, aku tidak akan menyuruhmu untuk melakukannya. Halo, polisi? Iya, aku punya seorang keponakan remaja. Bermasalah. Iya, bermasalah. Dan dia hari ini tidak pulang, Pak. Berapa lama lagi, Jotterang? Ayolah, lebih cepat lagi. Aku sedang mencarinya. Cepatlah, Jotterang. Aku keberatan. Ini sudah ketemu. Bagus kau menemukannya, karena loker ini hampir jatuh tadi. Apa maksudnya dia hanya berjalan-jalan dan nanti akan pulang? Apa kalian melihat Romeo? Tidak, kami tidak melihatnya, Pak Mike. Apa Romeo menghilang? Iya, Romeo menghilang dan tidak pulang ke rumah. Astaga, malangnya Romeo. Pak Mike, Bapak seperti tidak pernah menjadi remaja. Dia sedang berpesta di suatu tempat, Pak. Romeo pasti pulang. Kalian bermain saja. Aku tidak mau mengambil bolanya. Kalian tidak mengerti apapun. Romeo itu anak yang pendiam. Tidak seperti kalian. Dia tidak akan berpesta. Kasian, Pak Guru Mike. Dia terlalu khawatir. Kalau aku jadi Pak Mike, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Anak itu memang kuat. Dia bisa meninju siapapun juga. Kau tidak tahu apa-apa, Kostya. Bagi Pak Mike, dia tetaplah seorang anak kecil yang tidak peduli dia bisa meninju siapa saja. Teman-teman, lihat saja nanti. Akanku hajar smiling. Aku akan menghajar timur. Mereka itu sudah gila, ya? Kalau kita menyelesaikan dengan cara bersahabat, bagaimana? Tidak akan pernah terjadi. Hei, kalian. Cepat. Pergilah dari sini. Apa kalian sedang mengejar kami? Tidak. Kami hanya mau pergi ke sekolah. Kami juga mau ke sekolah, tapi kalian selalu membuntuti kami. Aku akan menghubungi ayahku sekarang. Kau adukan ibuku, loh. Nyala para pecundang. Kami sudah menunggu para pebasket. Kalian dengar itu pecundang. Ayo, nyala. Bagaimana ini, Bro Vasti? Tidak apa-apa, Patrick. Ayolah. Kami mau ke sekolah. Bro Vasti. Grusia, kita tidak akan memaafkan mereka. Teman-teman, semangat akan melupakan nama Diana. Timur akan takut menemui Kenopa. Biarpun tubuh Max besar, aku akan tetap mengukulnya. Teman-teman, biar aku bicara pada mereka. Diana, apa maksudmu dengan kalian terlambat? Kita harus latihan. Menginap di mana? Diana, aku sudah bosen dengan semua ini. Aku paham kalian berpacaran dengan para pebasket dan hubungan kalian harmonis. Tapi kita jadi melewatkan banyak latihan. Diana, jika hari ini tidak latihan, aku akan melepaskan kostum ini dan berhenti menjadi maskot. Aku serius. Aku sebal sekali pada para pemberontak ini. Mereka tidak memikirkan latihan sama sekali. Aku duduk di sini. Jika mereka tidak datang latihan hari ini, aku akan berhenti menjadi maskot. Titik itu, aku tidak mau lagi. Teman-teman, jangan bilang pada Pak Mike kalau kalian menginap di rumahku ya. Karena kita semuanya terlambat. Para pemberontak sudah datang. Kalian terlambat, teman-teman. Ini bukan urusanmu. Awas kalian ya. Katakan beberapa patah kata untuk artikelku. Bagikan kesanmu tentang rumah, Lady Bunny. Apa yang kalian lakukan di sana? Kalian berpesta sampai malam sampai datang terlambat. Ya ampun, Layla. Yana, berhentilah berteriak. Baiklah, kami harus masuk ke kelas sekarang. Gawat ini, kita semua dalam masalah. Baiklah, kami ke jimnasium ya. Teman-teman, Smiley, jangan bilang pada siapapun kalau kalian menginap di rumahku. Siapapun. Baiklah, sayang. Semuanya akan back-back saja. Yana, itu benar. Ternyata mereka memang menginap bersama dan bangun kesiangan bersama. Dengar ya, Yana. Layla, bisa kami minta sesuatu pada kalian? Kau dengar itu, Yana? Para pemberontak ingin meminta tolong sesuatu pada kita. Ya, tidak ada gunanya. Kalian jangan macam-macam ya. Jangan menulis artikel bagaimana kami menginap bersama dan bangun kesiangan. Jangan beritahu aku seorang jurnalis tentang apa yang akan kutulis. Dengar, kalian datang saat jam pelajaran ketiga. Kalian terlambat. Bagaimana kalian bisa menjadi teladan untuk dicontoh? Jadi, pemberontak bangun kesiangan dan datang ke sekolah jam pelajaran ketiga. Baiklah, para tikus. Tunggu balasan kami. Sampai ketemu di jam istirahat, ya. Kami akan bicara pada kalian, tikus-tikus. Semoga berhasil, ya. Baiklah, Yana. Sampai jumpa di jam istirahat. Dima, kau mau masuk kelas, tidak? Ya, Kosti. Aku mau. Dima, kau mencintaiku? Ya, tentu saja. Kau yang terbaik. Yang terbaik. Dadah. Selamat siapai. Pak Mike, yang terlambat masuk pada jam pelajaran ketiga siapa, ya? Apa maksudmu, Laila? Yang penting mereka semua datang. Bapak sedang tidak beruntung. Karena keponakan Bapak, Romeo, dia menghilang. Yana, yang terpenting sekarang Pak Mike tidak tahu kalau Romeo tidur di halaman rumahmu. Sudah, Nastia. Jangan berisik. Kita yang salah karena Romeo tidak pulang ke rumah. Materi pelajaran hari ini adalah kemana remaja menghilang. Bapak ingin mendengar opini kalian tentang kemana Romeo menghilang. Pak Mike, Romeo kan sudah dewasa. Aku yakin dia bersama teman-temannya. Ya, mungkin baterai ponselnya habis. Pak Mike, Romeo tidak bodoh. Semuanya akan baik-baik saja. Jika Romeo itu tidak bodoh, dia pasti akan menghubungi Pak Mike dari ponsel temannya. Pak Mike, menurutku Bapak harus menghubungi polisi. Laila, berhentilah menyebarkan kepanikan. Jangan menakuti Pak Mike. Kalau menurutku, Romeo itu punya pacar, Pak. Pasti begitu. Begitu punya pacar, para pria akan kehilangan akal sehat. Ya, lalu mengapa aku baik-baik saja? Selain itu, aku punya banyak pacar dan selalu tidur di rumah. Sudah kehilangan akal sehatmu sejak lama. Jangan mengarang cerita. Aku baik-baik saja. Pak Mike, kalau Bapak mau, kami bisa menemani Bapak mencari Romeo. Kami parkir sepeda motor kami dekat sekolah. Ya, kami akan temani. Lalu kalian mau Bapak mencari kalian? Tidak, duduklah. Diana, apa kau tahu Romeo ada di mana? Pak Mike, bagaimana mungkin kami tahu kalau Romeo itu ada di mana? Kami tidak tahu. Mungkin sedang jalan-jalan di suatu tempat. Nastia, kau tahu Romeo ada di mana? Diana, kenapa aku harus tahu Romeo sekarang ada di mana? Kami tidak tahu, Pak Mike. Tidak tahu. Anak-anak, kita akan mengambil peralatan tenda dan juga mencari Romeo sekarang. Iya. Semuanya tunggu, Pak Mike. Sepertinya tidak perlu mengambil tindakan berlebihan seperti itu. Setidaknya tunggu sebentar lagi, kan bisa. Aku yakin Romeo akan pulang hari ini. Terima kasih sudah menghibur Bapak, anak-anak. Tapi tidak, Bapak tidak bisa menunggu. Siapa yang mau ikut Bapak mencari Romeo? Siapa yang mau ikut dengan Bapak? Diana, Diana kenapa kau larinya kencang sekali? Romeo? Oh, itu dia, Romeo sudah datang. Romeo, kau ke mana saja? Tentang saja, Pak Man Mike. Aku tidak melakukan hal buruk. Pak Man ingat tidak kalau aku harus melindungi para gadis. Dan siapa yang kau lindungi? Ya, aku melindungi Diana, Pak Man Mike. Ya ampun. Apa maunya? Baiklah, Romeo. Diana, mana yang kau lindungi, Skar? Pak Man Mike, aku akan melindungi Diana. Dia berpesta semalaman di rumahnya dan aku tidur di halaman rumahnya. Pasti nanti artikelku akan laris manis. Jadi, Diana sudah berpesta dan kau, Romeo, tidur di halaman rumahnya. Dan kau, Diana, tidak mengatakan apapun pada Bapak. Benar, Pak Man Mike. Aku melindungi Diana. Ya kan, Diana? Pak Mike, aku sudah menyuruh Romeo untuk pulang, Pak, tadi malam itu. Pak Mike dan asal Bapak tahu, Romeo sama sekali tidak berguna. Dia hanya membuat masalah saja. Nastia, Diana, dan Romeo, kumpulkan buku catatan kalian di meja Bapak. Terima kasih banyak, Romeo. Sepertinya artikelku akan sangat panjang. Pemaskat, banyak masalah terjadi gara-gara kalian. Maskot, berhentilah menyalakan kami. Kau sudah diajak ke rumah Lady Bunny, tapi kau malah menolak. Tak ada yang memaksamu. Kau sendiri yang mau itu, kan? Kau ini seperti anak kecil, Maskot. Aku seperti anak kecil. Pemberontok memboros latihan gara-gara kalian. Kalian membawa pengaruh buruk. Tenanglah, hari ini mereka akan datang ke latihan. Sekarang kami sedang sibuk. Diana itu pindah rumah. Teman-temannya juga. Mereka akan tinggal bersama di sana. Jika hari ini mereka tidak datang latihan, aku akan lakukan apa saja agar mereka putus dari kalian. Apa para pebasket belum datang ke sekolah, ya? Sepertinya begitu. Mungkin mereka tahu. Mungkin saja para pecundang tahu. Bagaimana kalau kita bicara pada mereka? Shh. Eh, ada yang sedang bermain basket. Mereka pasti di dalam. Ayo masuk. Aku peringgankan kalian, pebasket. Hei, para pebasket. Oh, lihatlah siapa yang datang. Coba saja lihat tingkah mereka. Kalian ke sini mau main basket, ya? Kami tidak mau. Maaf saja, ya. Tidak ada yang boleh bermain basket di sini. Aku akan jelaskan padamu soal dia, nah. Kau tidak bisa kabur dariku, Tibur. Teman-teman, udah dong. Jelaskan. Masing-masing sudah ada lawan. Eh, ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Pesim saja, ayo berkelan dengan maskot. Kamu punya apa? Ayo, apa? Tenang, apa? Basket, astaga, tak ada latihan lagi. Apa? Apa? Kamu punya apa? Pesim, gue disini. Ya, selesai. Ayo, selesai saja. Baiklah kalau begitu. Ayo. Makti datang, ya. Iya, iya. Ayo, kita pergi. Kita punya masalah di sana, ya. Tuan, kenapa memangnya? Ya, masalah yang dibuatnya. Diana, kemohon maafkan aku, ya. Memaafkanmu, Romeo. Maaf. Apa kau baik-baik saja? Kau baru saja mengatakan semuanya pada Pak Mike tentang pesta kami. Semuanya. Romeo, kami tidak membutuhkan masalah. Astaga, Romeo. Berhenti mengejar kami. Kami tidak butuh perlindunganmu sama sekali. Aku mengacau lagi. Aku mengacaukan segalanya. Segalanya jadi kacau. Masalah apa lagi? Apa kalian mengundang Romeo untuk berpesta lagi? Tidak, Pak Mike. Kami tidak mengundangnya kemanapun. Pak Mike, katakan pada Romeo untuk tidak mengikuti kami. Romeo sedih karena Diana. Dan mengejar-ngejarnya terus, Pak. Sudahlah, teman-teman. Ayo kita latihan saja. Kita tidak boleh bolos latihan hari ini. Pak Mike, kami pergi latihan dulu, ya, Pak. Pak Mike, kenapa sih selalu menganggu aku? Cepatlah masuk. Mulai sekarang kita akan datang dan pulang ke sekolah bersama-sama. Maskot, ayo kita latihan sekarang. Apa yang terjadi di sini? Aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi di sini? Sedang ada perkelahian sengit saat ini. Jadi ada perkelahian di sini. Siapa tadi yang menang? Kau tidak bisa lihat. Diana, Smiley tidak boleh tinggal di rumah Lady Bunny. Kenapa? Timur itu pengecu. Tinggalkan dia. Dan katakan pada Mary kalau selafa itu menyerah sekarang. Apa? Hei, hentikan. Tadi baru saja aku berhentikan, kan? Aku tidak mau dengar apapun lagi. Aku tidak mau melihat wajah kalian di sekolah ini. Sudah. Ayo, Smiley, ayo. Nastia, Nastia. Apa? Apa? Kenapa sih pilih yang lemah? Nastia, aku tidak berkelahian dengan siapapun. Tolong jadi pacarku, ya. Gera, kalau kau mau aku menjadi pacarmu, selesaikan masalah bersama teman-temanmu agar mereka tidak berkelahi di sekolah kami. Aku sudah bilang untuk bicara baik-baik. Bagus sekali, teman-teman. Tak ada latihan lagi gara-gara kalian. Sakit, Smiley, kah? Iya, Diana. Dia itu kuat. Sudahlah, Smiley. Jangan pedulikan dia kuat atau tidak. Ayo, sebaiknya kita pulang sekarang dan aku akan mengompres luka-lukamu. Teman-teman, sukai video ini, ya? Berlangganan salurannya, klik loncengnya dan nantikan episode-episode seru terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Iya. Diana, jangan sampai Pak Mike dan semua tahu tentang rekanah kita. Laila, sudah aku bilang, tidak boleh kau saling menghargai. Ingatlah itu, ya. Apa kau baik-baik saja? Kau baru saja mengatakan semuanya pada Pak Mike tentang pesta kami. Semuanya, semuanya. Romeo, kami tidak membutuhkan masalah. Masalahnya apa? Aku memang seperti itu. Aku tidak tahu lagi kalau aku ini... Aduh, kesalahan. Ya, ulangi. Ayo. Ayo, baiklah. Kita ulang. Iya, baik. Aduh, kesalahan. Ayo, ulang. Aku ulang lagi sekarang. Ayo. Ayo, ulang. Lalu, mengapa aku baik-baik saja? Selain itu, aku punya banyak pacar dan selalu tidur di rumah. Kau sudah kehilangan akasehatmu sejak lama?